Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika dengan menggunakan Dana Otonomi Khusus tahun 2023 menggelar pelatihan budidaya tanaman buah-buahan di Distrik Mimika Timur yang digelar di Balai Benih Unit di Stambun Mimika pada 15 September 2023 yang dibuka kadis di Stambun Mimika Ali Cewanma. Dalam pelatihan tersebut, para peserta pelatihan dari perwakilan tiap kelompok tani dari Distrik Mimika Timur akan dibina menjadi pelatih pertanian tanaman buah-buahan dari tiga komoditi yaitu buah pisang, jeruk siam, dan buah nenas. Kepala Dinas di Stambun Mimika Ali Cewanma dalam kesempatan tersebut meminta para peserta dapat mengembangkan diri menjadi pelatihan dal yang nantinya dapat menularkan ilmu yang didapat kepada pelaku pertanian buah-buahan di Distrik Mimika Timur. Bapak-bapak ibu ini adalah orang-orang hebat ya, nanti akan menjadi pelatih bagi kelompoknya masing-masing. Jadi sebentar tidak mengerti, jangan diam, jangan langsung bikin diri mengerti, padahal tidak mengerti ini, harus tanya ya. Tanya sepeda, Pak, dimengerti, dan ketika ada teman yang tanya, semua bisa melihat ya. Ini langsung praktek ya, Pak. Iya, jadi nanti kita langsung praktek. Dan harapan kami Mimika Timur bisa menjadi kota buah-buahan. Itu Bapak ibu yang tahu. Dan nanti Pak Bapak Narasuma juga sampaikan kira-kira Mimika Timur ini cocok tanam apa. Tapi kita tahu bahwa jeruk juga ada di sana. Salak juga ada di sana ya. Banyak ya. Jadi mudah-mudahan ketiga tanaman ini bisa ada di sana dan nanti jadi kota-kota atau distrik buah-buah pisang maupun jeruk siang dan nenas ya. Jadi materi yang saya bawakan ini ada tiga materi yaitu tanaman buah-buahan jeruk, pisang, sama nenas. Kebetulan untuk buah-buahan di sini sangat diminati oleh masyarakat. Dan kebetulan di sini juga semua buah-buahan kebanyakan masih datangkan dari luar. Jadi mudah-mudahan dengan pelatihan ini bisa-bisa menambah ilmu dan untuk minat animu masyarakat untuk menanam buah-buahan tersebut. Mudah-mudahan juga hasilnya bisa dinikmati, sebagian nanti itu dijual. Ya karena ini adalah kejahatan dari Otsus yang kebanyakan dari putra asli Papua. Kami menghimbau karena ini adalah putra daerah yang mempunyai lahan yang luas. Lahannya banyak yang tidak terhinggal istilahnya kalau memang mau ditanami. Harusnya mereka itu sudah merasa memiliki dan juga harus merasa bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan dari tanaman ini. Tanaman ini kan tanaman tahunan istilahnya. Jadi sekali tanam nanti berikutnya kita kayak menabung lah. Jadinya kita nanti akan panen pada saat yang sudah ditentukan, itu akan panen untuk bisa dinikmati dan dijual. Jadi kalau bisa tanah-tanah yang dikamping rumah maupun yang ada di kebun bisa digunakan untuk penanaman ini. Ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang hama penyakitnya. Jadi kalau usaha budaya tanamannya sudah ada, tentu karena di dalam sistem budaya tanaman itu kan ada faktor pembatas produksi ya. Nah faktor pembatas produksi itu adalah hama dan penyakit. Dan hama dan penyakit ini harus diperolah baik karena perberadaannya hama dan penyakit itu ada di sekitar tanaman. Nah di dalam sekitar tanaman itu ada hama, ada penyakit, ada juga musuh halami. Nah kebetulan kami dari pengamat hama penyakit, kami senantiasa bagaimana menyampaikan suatu materi itu yang sifatnya ramah lingkungan. Jadi nanti pola penyelesaian aplikasinya harus berdasarkan alam. Jadi kita tidak langsung ke pesticida gitu entah ya. Jadi nanti kita akan kenalkan bagaimana caranya kita menciptakan suatu kondisi alam di sekitar tanaman itu menjadi indah, tetap serasi, keseimbangan alamnya cukup. Jadi secara prinsip hama penyakit itu akan menyerang karena di dalam kehidupan rantainya ada yang terkutus. Nah sehingga dari sini akan kita coba supaya rantai itu akan kembali terimbul lagi. Nah cara salah satunya yang akan kita kembangkan nanti pasti akan agensi ayati. Kemudian hama yang paling dominan di Kabupaten Mika khusus tanaman pisang kan sekarang ada laibusarium ya. Laibusarium itu sangat mengganggu sekali di tingkat petani bahkan serangannya itu sudah sampai masuk pada kondisi mati. Jadi tanaman itu bisa mati. Nah hari ini kita akan kenalkan kepada petani bagaimana cara mengendalikan tanaman pisang supaya dia tidak terserang secara meluas gitu ya. Salah satunya yang akan kita masukkan adalah teknologi yang sering-sering lupa yaitu alat daripada petani dalam melaksanakan sanitasi. Biasanya kan kalau pisang itu kan daunnya dipotong ya. Kalau daun tanaman yang tadi sudah terkena laibusarium nanti akan keluar kemana-mana. Nah dari sini yang harus kita hindari, kita sampaikan kepada petani bahwa alat pertanian sangat berpengaruh signifikan terhadap penularan penyakit. Itu satu. Kemudian untuk jeruk. Jeruk itu juga penyakitnya sangat dominan yaitu CVD. Nanti akan kita kenalkan. CVD itu datangnya dari mana? Atau CVD itu virusnya langsung masuk. Tidak. Ternyata itu ada namanya hama yaitu diapurnasitri. Itu nanti yang akan menginfeksi menjadi CVD. Nah itu bagaimana cara pengendaliannya nanti akan kita sampaikan dalam pelatihan ini. Yang terakhir di nanas. Nanas itu rata-rata di kita ini rata-rata pohonnya goyang. Nah goyangnya pohon itu karena lundi. Nanti akan kita sampaikan secara detail di sana. Pertanian. Maju. Mandiri. Model. Mimika. Jaga pangan. Jaga masjid pangan. Tim Liputan Papua MCTV.